Jorundi, Sanku, Elka, 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 Elka. Jorundi, Sintaiyong bukan manusia. Dia sudah gila? Gak ada capeknya ini orang. Timnas Indonesia jalani latihan perdana di Bandung. Timnas Indonesia memulai persiapan jelang menghadapi laga FIFA Match Day melawan Curacao pada 24 dan 27 September mendatang. Squad Garuda menjalani latihan perdana di Stadion Sidolik, Bandung pada Senin 19 September 2022. Latihan tersebut langsung dipimpin pelatih Sintaiyong. Sintaiyong mengatakan di sesi latihan perdana ini, ia hanya ingin melihat kondisi para pemainnya. Seperti apa yang dilihat, latihan hari ini hanya pemulihan saja dan perkenalan dulu antar pemain jadi pemanasan saja, kata Sintaiyong. Pelatih asal Korea Selatan tersebut menembakkan belum mengetahui mengenai kekuatan tim Curacao. Ia berencana baru akan menganalisa calon lawannya tersebut. Jujur gak tahu tentang Curacao sampai besok akan analisa tentang tim seperti apa baru nanti kasih tau taktiknya gimana. Di dua pertandingan memang di Homia, jadi akan menjadikan pertandingan yang baik jelasnya. Untuk pertandingan pertama tanggal 24 September akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, JBLA. Dan agak kedua 27 September di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor. Curacao merupakan negara dari Kepulauan Karibia dengan peringkat 84 FIFA. Sementara Indonesia saat ini menduduki posisi 155 dunia. Di sisi lain, timnas Indonesia U19 diterima wali kota Surabaya, Eri Cahyadi.